Pemirsa identitas wanita korban mutilasi yang ditemukan di lantai 2 parkiran pasar besar kota Malang selasa kemarin hingga kini masih misterius. Polisi masih mendalami adanya sebuah nama dan kalimat-kalimat yang diduga ditulis pelaku di kedua telapak kaki korban. Identitas jasad perempuan di mutilasi yang ditemukan di lantai 2 parkiran pasar besar kota Malang hingga kini masih misterius. Polisi kesulitan mengambil sidik jari korban karena jari-jari korban sudah kaku dan rusak. Guna mengungkap siapa pelaku pembunuhan mutilasi ini polisi mendalami sebuah nama yang dirajah atau ditato di kaki kanan korban. Selain masih berusaha mendapatkan sidik jari korban, polisi juga meminta keterangan dari 6 saksi. Polisi menghimbau kepada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya untuk melapor ke polisi. Saat ini jasad korban mutilasi masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk proses otopsi. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, Aineus, melaporkan.